Selamat menikmati Dengan dukungan berbagai pihak, kami harapkan pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi penting untuk dibawa ke sidang CND di Wina. Kerjasama lintas sektor, baik secara nasional maupun regional, serta internasional harus dikembangkan agar penanggulangan narkoba semakin maksimal. Salam Indonesia Bersinar, Bersih Narkoba Kita juga melihat bahwa 80% termasuknya barang-barang terlarang narkoba ini melalui jalur laut. Kalau 80% ini dari laut tentunya banyak-banyak negara yang terlintasi untuk masuknya narkoba ke Indonesia. Kita perlu kerjasama yang intens dengan negara-negara lain, di ASEAN, internasional juga. Hari ini kita melaksanakan konsiring untuk mempersiapkan tugas-tugas kita menghadapi nanti ada sidang di CND di Wina tanggal 12 April. Terima kasih telah menonton! Saya ingin menampaikan bahwa konsiring seperti ini memang sangat-sangat bagus sekali, karena dengan konsiring itu kita meminta pendapat dari para ahli, kemudian dari dua narasumber lembaga lain, akademisi yang berkompeten, sehingga kemudian kertas posisi kita itu lebih komprehensif. Tentu saja ini kan seperti ini, kita menyusun posisi-posisi delegasi Republik Indonesia yang nanti akan ikut di forum internasional, forum BBB, sehingga kita pun bisa menyuarakan harapan-harapan negara kita agar yang terkait dengan regulasi internasional, pengaturan ini bisa lebih ketat. Sehingga kerjasama internasional untuk mengatasi penyelahgunaan itu akan lebih baik. Dan Indonesia bisa menyuarakan posisinya, karena kita setara mungkin dengan negara lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!